Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 dilakukan belasan pasien COVID-19 di Kabupaten Tulungagung. Upacara yang digelar di halaman rumah sakit darurat COVID-19 Rusunawa UIN Tulungagung ini juga diikuti oleh secuplah nakes dan tim psikososial Tagana yang tengah berjaga. Para nakes ini menggunakan hamsmat dengan foto para presiden yang pernah menjabat. Para pasien dan nakes mengikuti jalannya upacara dengan penuh khidmat. Mereka tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat selama prosesi upacara berlangsung. Jarak antara peserta upacara diatur. Berbeda dengan upacara pada umumnya, secuplah agenda upacara seperti pembacaan undang-undang ditiadakan. Upacara ini berlangsung cukup singkat tanpa meninggalkan esensi upacara tersebut. Melalui upacara ini, para pasien ingin memperlihatkan rasa nasionalisme mereka. Meskipun kondisi mereka masih terkonfirmasi positif, namun hal tersebut tidak mengurangi semangat mereka untuk ikut melakukan upacara. Mereka berharap kondisi Indonesia bisa segera membaik, serta pandemi segera berakhir. Tujuannya jelas yang pertama adalah tetap menumbuhkan bahwa kita adalah warga negara Indonesia. Dimanapun kita berada, saat apapun kondisi kita, kita harus tetap NKRI harga mati. Pesertanya ada berapa tadi? Tadi sekitar di sini ada sekitar lima belasan. Yang di sini, di Rusunawa ini adalah pasien-pasien yang sehat. Nantinya yang OTG atau gejala ringan. Alhamdulillah, bahkan tadi ada yang sambil 8 bulan, mau duduk silahkan duduk, tidak mau duduk. Alhamdulillah, karena pembacaan sangat sehat. Mas, yang membedakan dengan upacara pada umumnya apa, Mas? Bedanya kalau di upacara umum, kan ada undang-undang 45, ada detik-detik. Kita tidak bisa seperti itu, Mas. Kita kondisional karena mengingat mereka juga pasien. Berarti kita tidak boleh terlalu lama. Yang penting intinya adalah bahwa satu, gormat bendera merah putih, mengundangkan lagu ke bangsa Indonesia raya, lalu Pancasila menghendikan cipta berada pada pahlawan kita, terakhir adalah amanat dan doa. Sudah berapa kali diadakan? Di sini adalah yang kedua. Tahun kemarin, kita adakan juga di sini, dan pasien kemarin ada 8, saat ini ada 12, 12 sampai 15, dan hari ini juga kadu ulang tahun Indonesia, Rusunawa semakin menurun. Alhamdulillah, doa bersama semoga pandemi ini segera hilang di negeri kita tercinta. Amin. Jumlah pasien yang menjalani karantina di Rusunawa ini semakin menurun. Saat ini terdapat 35 pasien yang masih di karantina. Pasien yang menjalani karantina ini rata-rata dalam kondisi kesehatan yang cukup bagus. Dari Tulungagung, Sogipamungkas, KSTV.